Oke, oke, oke Santuikan video alur cerita film Naruto Shippuden The Movie 1 tahun 2007 Ya guys ya, kembali lagi di channel pemersatu bangsa penikmat orang tua 5 derajat celsius dinginnya kebangetan Film ini merupakan sekuel pertama Naruto Shippuden yang menceritakan tentang petualangan Naruto bersama tim 7 dalam menjalani sebuah misi menjaga seorang kunoichi cantik bernama Sion dari ancaman makhluk mengerikan bernama Morio Kisah berawal dengan pertarungan Naruto melawan sosok seperti naga hitam yang memiliki banyak kepala Kemudian Naruto malah terkena serangan mematikan naga hitam yang membuat dirinya mati seketika Lalu scene berpindah pada Rokli, Neji, Sakura beserta beberapa Shinobi Konoha yang sedang menghadiri upacara pemakaman Naruto Setelah itu film pun dimulai Kemudian kita diperlihatkan 5 orang seperti Shinobi hendak menyerang sebuah kuil tempat di segelnya makhluk mengerikan bernama Morio Kelima Shinobi tersebut bernama Setsuna, Shizuku, Yomi, Gitai, dan Kusuna Sebelum menyerang kuil, Yomi menggunakan Jutsu Kyoka Soho Chakra Chunyu pada Setsuna, Shizuku, Gitai, dan Kusuna agar mereka berempat mempunyai chakra yang berlimpah Setelah itu mereka berempat menyerang kuil Dimana serangan pertama diawali dengan Katon Ninpo Hibasiri milik Gitai lalu disusul serangan Futon Ninpo Kamikaze milik Setsuna Akibat dari serangan dahsyat tersebut para pengawal kuil mati secara mengenaskan Lalu mereka berlima dengan mudah masuk ke dalam kuil Namun hanya Yomi sendirian yang bisa membangkitkan makhluk bernama Morio Ketika sampai di tempat penyegelan Morio Yomi kemudian berhasil membangkitkan Morio kembali Akan tetapi hanya jiwa Morio yang bisa Yomi bangkitkan Oleh karena itu ia dengan sukarela menyerahkan tubuhnya untuk Morio kendalikan Lalu setelah Morio masuk ke dalam tubuh Yomi Ia membangkitkan pasukannya yang sudah tertidur selama 100 tahun Kemudian Morio berencana untuk mengambil tubuh aslinya di negeri Rawa yang dijaga sangat ketat oleh seorang kunoichi cantik asal negeri iblis bernama Sion Usut punya usut ternyata Sion adalah orang yang menyegel Morio sebelumnya Sion sengaja menyegel jiwa dan tubuh Morio di tempat berbeda Dimana jiwa Morio disegel di negeri iblis sedangkan tubuh Morio disegel di negeri Rawa Bila Morio bisa mengambil kembali tubuhnya Ia berniat menghancurkan lima negara besar Shinobi dan membentuk negaranya sendiri bernama Kerajaan Seribu Tahun Kemudian para pasukan Morio menyerang benteng pertahanan negeri iblis dengan sangat mudah Nih 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 adegan ini Di saat sekarat salah satu Shinobi negeri iblis berhasil mengirimkan pesan bantuan pada desa Konoha melalui burung merpati Keesokan harinya di desa Konoha Tsunade selaku Hokage memberi misi pada tim tujuh yang dipimpin oleh Neji untuk membawa dan melindungi Sion dari ancaman pasukan Morio Tsunade berencana untuk membawa Sion ke negeri Rawa agar ia bisa kembali menyegel Morio sebelum Morio dan pasukannya terlebih dahulu menemukan tubuh asli dari Morio di negeri Rawa Di sisi lain Yomi yang sudah dikendalikan Morio menyuruh Setsuna, Shizuku, Gitai, dan Kusuna pergi ke negeri iblis untuk membunuh semua penduduknya terutama Sion agar Morio tidak bisa kembali disegel oleh Sion Akhirnya mereka berempat menyerang penduduk negeri iblis dengan membabi buta Saat mereka berempat hendak membunuh Sion, tiba-tiba Naruto muncul langsung menyerang mereka berempat menggunakan teknik tajuk kakek Bunshin Akan tetapi semua Bunshin milik Naruto berhasil dikalahkan dengan mudah oleh teknik kombinasi milik Gitai, Setsuna, dan Shizuku Kemudian Neji menyadari bahwa Sion sudah kabur dibawa oleh pengawalnya bernama Taroho ke sebuah sungai Lalu ia dengan cepat pergi ke sana karena salah satu musuh sudah bergerak mencari Sion Sedangkan Rock Lee dan Sakura membantu Naruto menghadapi Gitai, Setsuna, dan Shizuku Saat Sion kembali hendak dibunuh untungnya Neji datang tepat waktu menggagalkan usaha Kusuna Akhirnya mereka berempat memutuskan untuk mundur terlebih dahulu karena kehabisan chakra akibat penyerangan ke negeri iblis Singkat waktu Sion kembali ke kastil kerajaan negeri iblis ditemani Taroho dan tim 7 Lalu Sion meramalkan bahwa nantinya Naruto akan mati tertusuk oleh Morio di negeri Rawa Namun Naruto bersikeras bahwa ia tidak mempercayai ramalan dari Sion Kemudian Taroho menjelaskan bahwa Sion selalu meramalkan kematian seseorang karena Sion memiliki mata yang bisa melihat takdir seseorang ke depannya Di tempat lain tim Kakashi berusaha menyerang dan menghambat pasukan Morio ke negeri Rawa Tapi semua usahanya gagal Seluruh pasukan Morio tetap berjalan kokoh menuju negeri Rawa tempat tubuh Morio disegel Akhirnya misi tim 7 membawa Sion ke negeri Rawa dimulai Tak terasa malam pun tiba Mereka semua kemudian memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu karena merasa capek seharian berlari terus-menerus tanpa henti Setelah beristirahat yang cukup Tim 7 melanjutkan perjalanan mengawal Sion ke negeri Rawa Namun ketika di perjalanan tiba-tiba naga air milik Shizuku menyerang mereka Lalu tim 7 bersama Sion pergi ke atas tebing agar terhindar dari serangan naga air milik Shizuku Kemudian tim 7 memutuskan membagi dua kelompok Dimana Naruto dan Lee akan menghadapi Shizuku dan Gitai Sedangkan Neji dan Sakura berusaha melindungi Sion dari ancaman musuh yang lain Pertarungan epic terjadi antara Rock Lee melawan Gitai Awalnya semua serangan Taijutsu milik Rock Lee belum cukup untuk membunuh Gitai Lee kemudian membuka lima gerbang Simon untuk menyerang Gitai Setelah membuka lima gerbang Simon, Gitai tetap bisa berdiri kokoh Bahkan ia berubah menjadi lebih kuat setelah minum cairan berwarna hijau Kemudian Gitai menyerang Rock Lee habis-habisan Merasa kewalahan Rock Lee memutuskan untuk memakan sebuah pil kekuatan yang diberikan gurunya Mike Guy Setelah memakan pil tersebut Taijutsu milik Rock Lee semakin kuat Lalu ia berhasil membunuh Gitai menggunakan teknik Ura Renge Di tempat lain Naruto kewalahan menghadapi Jutsu Suiton milik Shizuku Lalu ia mengeluarkan teknik andalannya Rasengan untuk membunuh Shizuku Tapi ketika Rasengan milik Naruto berhasil mengenai Shizuku Ternyata Shizuku terlebih dahulu mengubah tubuhnya menjadi air Kemudian Naruto menyadari bahwa tujuan sebenarnya Shizuku hanyalah memisahkan dirinya dengan Neji dan Sakura Akhirnya Naruto memutuskan untuk menyusul Neji dan Sakura daripada melanjutkan pertarungan dengan Shizuku Di sisi lain ternyata Neji, Sakura, dan Shion diikuti oleh Setsuna dan Kusuna Neji kemudian memutuskan untuk sendirian melawan Setsuna dan Kusuna Lalu membiarkan Sakura dan Shion pergi duluan ke negeri Rawa Saat Neji bertarung ia menyadari bahwa ternyata Kusuna yang dihadapinya hanyalah sebuah kugutsu milik Setsuna untuk mengelabui Neji Kemudian Kusuna yang asli ternyata berhasil menyusul Sakura dan Shion Lalu Kusuna menggunakan jutsu Matsui sejutsu pada Sakura agar tubuh Sakura mati rasa dan tidak bisa bergerak Setelah itu Kusuna menggunakan jutsu Ankoku ijutsu untuk membunuh Shion Naruto bersama Lee kemudian mendatangi tempat Neji dan Sakura berada Lalu ia kaget melihat tubuh Shion sudah mati terbaring di atas rumput Namun ternyata orang yang dibunuh oleh Kusuna ialah Taruho yang berubah wujud menjadi Shion agar Shion yang asli bisa selamat Di tempat lain Morio kecewa pada Setsuna, Shizuku, dan Kusuna Karena Shion yang mereka bunuh adalah Shion yang palsu Kemudian tim tujuh memutuskan kembali membagi dua kelompok Dimana Naruto dan Shion pergi duluan ke negeri Rawa untuk menyegil Morio kembali Sedangkan Neji, Sakura, dan Rock Lee berusaha mengelur waktu melawan Setsuna, Shizuku, dan Kusuna Saat bertarung Sakura dan Rock Lee terus diserang habis-habisan oleh Shetsuna dan Shizuku Lalu tiba-tiba mereka berdua kehabisan chakra karena terlalu sering menggunakan jutsu tingkat tinggi saat bertarung melawan Sakura dan Rock Lee Ketika mereka berdua hendak mengisi chakra yang diberikan oleh Kusuna Tiba-tiba Neji muncul langsung menyerang Kusuna menggunakan jutsu juken ho hake Rokuju Yonso Serangan andalan Neji tersebut berhasil membunuh Kusuna dalam sekejap Kemudian Sakura dan Rock Lee menyerang Setsuna dan Shizuku yang lemah karena kehabisan chakra Akibatnya mereka berdua mati di tangan Sakura dan Rock Lee Akhirnya Naruto dan Shion berhasil sampai ke tempat penyegelan Morio Saat hendak memasuki kuil penyegelan ternyata pasukan batu milik Morio sudah berjaga di depan kuil Lalu Naruto berusaha untuk melawan pasukan batu milik Morio menggunakan rasengan dan kakek Bunshin Kemudian ia menyuruh Shion pergi sendirian masuk ke dalam kuil untuk menyegel Morio kembali Saat Shion sampai di tempat penyegelan ternyata Yomi yang dikendalikan Morio sudah datang terlebih dahulu Kemudian Shion berusaha untuk menyegel Morio kembali Tapi sebelumnya ia membuat sebuah kekay atau penghalang agar Yomi tidak bisa mengganggunya Namun ternyata Yomi berhasil masuk ke dalam kekai milik Shion dan mengganggu ritual penyegelan Morio Akibat gangguan Yomi kepada Shion akhirnya tubuh Morio akan bangkit kembali Di tempat Naruto berada ia hampir kehabisan chakra karena terus menerus melawan pasukan batu milik Morio yang tidak ada habisnya Lalu tiba-tiba Kakashi Sensei muncul membantu dan menyuruh Naruto untuk pergi menemui Shion di dalam kuil Ketika Naruto masuk ke dalam kuil ternyata Morio hampir bangkit kembali Lalu sedikit demi sedikit kuil tersebut mulai retak karena tubuh Morio akan bangkit kembali Akibat guncangan yang dahsyat Shion hampir saja mati terjatuh ke dalam sebuah retakan lubang kalau saja Naruto tidak sempat menolongnya Kemudian Naruto dibantu chakra milik Shion membuat rasengan besar yang diberi nama rasengan ultra chakra untuk menyerang dan menggagalkan Morio bangkit kembali Setelah serangan dahsyat tersebut kuil tempat Morio disegel hancur lebur beserta Morio itu sendiri Lalu Naruto juga berhasil mematahkan ramalan milik Shion mengenai dirinya yang akan mati tertusuk oleh Morio Kemudian film pun berakhir Pelajaran yang bisa kita ambil dari film Naruto Shippuden The Movie 1 ialah jangan pernah percaya pada ramalan atau prediksi takdir seseorang Karena sesungguhnya hanya Tuhan yang mengetahui takdir dan nasib seseorang kedepannya Ratingnya MDB film Naruto Shippuden The Movie 1 sebesar 6,9 Layak sih diberi nilai segitu karena film ini menjanjikan banyak pertarungan epic juga mempunyai pesan moral yang baik untuk kehidupan kita Cukup sekian video alur cerita film kali ini Saya Dito pamit undur diri Jangan lupa subscribe karena subscribe dari kalian berguna buat saya mendapatkan adsense dan uang Guna membeli sebuah es krim magnum kesukaan saya Terima kasih See you on next video Ya guys ya Jangan lupa like, komen, share, and subscribe channel 5 derajat celsius Dinginnya kebangetan Sub Sub indo by broth3rmax